Intro Akademisi sekaligus pengabat politik Roky Gerung menyindir soal cara kampanye Capres PDIP Ganjar Pranowo Munculnya Ganjar Pranowo di tayangan Azan Maghrib sebuah stasiun televisi milik pengusaha sekaligus politisi Haritanu Sudibyo disebut Roky sebagai bentuk tidak kreatifnya campaign manajernya Menurutnya video yang menampilkan mantan gubernur Jawa Tengah saat ikut berbudu hingga sholat itu hanya direkayasa kata Roky seolah-olah tidak ada cara lain yang lebih beradab untuk melakukan kampanye Roky menyebut hal itu seharusnya tidak diperbolehkan apalagi jika hal itu dilakukan hanya untuk kepentingan penunjang maju sebagai calon presiden Lebih lanjut dibahasakan Roky dengan dikesan menyelundupkan dan pesan politik dalam prosesi ibadah menunjukkan bahwa Ganjar tidak percaya diri sebagai capres Bukannya dapat dukungan Ganjar malah dengan cepat dipreteli publik karena bentuk kampanye tersebut Terkait pembuatan video kata Roky sudut pandang kamera saat itu terlalu sempurna hingga dipastikan semuanya disetting Makanya kata Roky bisa saja Pak Ganjar diarahkan saat pengambilan gambar hingga bisa dibilang semua gerakan yang terkam itu hanya rekayasa bukan ibadah yang sebenarnya Besar kemungkinan momen solot itu dibuat di dalam studio bukan di dalam masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!